Kayak gini, akibatnya nama kita Indonesia juga kadang-kadang diperjelek ya, sempat di ngomongin majikan itu, oh lain kali jangan ambil Indonesia lagi, gitu loh, iya kan? Buat teman-temanku, saya minta maaf sebesar-besarnya, memang aku salah, tapi orang lain juga gak tau amanya kayak apa, yang tau aku sama majikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Mila Formosa, jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Viral beredar sebuah video tentang TKW Taiwan asal Indonesia yang memperlakukan pasien yang ia jaga kurang baik. Begini kronologinya, awalnya seorang TKW Taiwan asal Indonesia tersebut mengajak pasiennya atau ama yang ia jaga pergi ke taman untuk jalan-jalan. Sesampainya di taman, entah apa yang dipikirkan oleh mbak tersebut, tiba-tiba beliau memperlakukan pasien yang ia jaga atau amanya kurang baik. Dan kebetulan disitu ada orang Taiwan ya, yang lagi olahraga atau sekedar lewat kurang paham. Nah, akhirnya orang tersebut langsung buru-buru mengambil video kejadian itu dan tidak berselang lama, akhirnya diunggahlah video tersebut ke sosial media. Nah, video ini sempat heboh dan viral ya di sosial media, bahkan di-share berkali-kali hingga puluhan atau ratusan kali, bahkan sampai masuk ke berita Taiwan guys. Nah, menurut informasi, beliau ini baru datang satu bulan ke Taiwan guys, ya mungkin, ya mungkin beliau ini belum bisa beradaptasi ya dengan keadaan di Taiwan atau mungkin belum beradaptasi dengan pasien yang ia jaga. Karena kita tahu ya guys, biasanya kalau orang tua itu, kalau orang pikun itu memang suka rewel gitu, seperti anak kecil lagi gitu. Dan beliau sih bilang katanya kalau malam itu pasiennya tidak pernah tidur. Mungkin mbaknya itu kaget ya dengan kondisinya seperti itu ya, karena belum terbiasa gitu, akhirnya mungkin sedikit labil lah gitu ya, banyak pikiran, banyak tekanan, capek gitu. Jadi ya akhirnya melakukan hal tersebut, mungkin itu hanya spontanitas gitu ya, karena udah greget kali ya. Dan sekarang mbaknya sudah dijemput agensi dan pihak majikan juga memaafkan, karena pihak majikan juga tahu ya, jadi neneknya itu memang suka rewel gitu. Ya majikannya juga tidak menyalahkan sepenuhnya sama mbaknya, karena dia tahu keadaan orang tuanya seperti apa. Tapi ya mau tidak mau, mbaknya ini harus dikembalikan ke agensi seperti itu. Nah akhirnya tadi mbaknya sempat klarifikasi ya tentang apa yang terjadi gitu, dan beliau juga minta maaf atas apa yang dia perbuat. Karena secara tidak langsung perbuatan dia itu memang sudah mencoreng nama baik TKW ya, karena memang itu perbuatan tidak baik dan itu dilakukan di tempat umum seperti itu. Nah berikut video klarifikasi mbaknya ya guys. Ini Cece mau klarifikasi bentar ya, yang kemarin mengenai sempat Cece share juga, yang mengenai kasus teman kita ini, seharusnya udah banyak yang tahu ya, dan banyak yang udah share-share. Cece hari ini mau klarifikasi, ya ini teman kita ini. Kemarin kasusnya itu udah heboh sampe masuk TV Taiwan ya, seharusnya kalian udah pada kelihatan juga. Cece ngomongnya pendek ya, soalnya bentar lagi dia juga udah mau dijemput agensinya, Cece hanya mau bantu klarifikasi aja. Untuk mbaknya juga udah ngaku bersalah ya mbak ya, atas tindakannya, ya mungkin karena hilang sesaat, ya hilang sesaat, ya namanya manusia kita bisa hilang. Tapi tujuan kita tuh disini tuh cari uang, ya jadi tapi kalau bisa jangan sempat, jangan sempat lagi ada kejadian ini terjadi. Dan kejadian ini juga mengingatkan kita dengan majikan, juga mengharapkan majikan tuh ingat kita juga orang tua tuh capek. Boleh di ngomong malam gak tidur ya? Iya, kalau malam gak tidur. Kalau siang, ngomong tidur aja. Ya namanya kecapean bisa hilang, mungkin kesabaran juga ada batasnya ya. Di sini kita sama-sama mengoreks diri kita sendiri. Di sini mbaknya kepingin klarifikasi dan mohon maaf kepada semua yang mungkin karena kasus ini, jadinya nama-nama PMI kita tuh kebawa. Jadi image orang ke kita tuh jadi gak baik. Jadi di sini, Cetia pagi ini ketemu sama-sama mbaknya. Kita klarifikasi, kita minta maaf. Semoga teman-teman kita tuh jangan lagi ada yang punya, jangan ada lagi yang bertindak kayak begini. Dan teman kita ini juga mau minta maaf, mohon buat kalian semua, tolong yang udah viralkan, yang udah share kasus kayak begini, tolong dihapus. Kasus ini sampai di sini ya, jangan lagi diviralkan. Kasian, ya kasian. Mbaknya mau gak ngomong maaf gitu ke teman-teman gitu atas kasus kayak gini? Ini akibatnya nama kita Indonesia juga kadang-kadang diperjelek ya, sempat ngomongin majikan tuh. Oh lain kali jangan ambil Indonesia lagi gitu loh, ya kan? Buat teman-temanku saya minta maaf sebesar-besarnya, memang aku salah. Tapi orang lain juga gak tau amanya kayak apa, yang tau aku sama majikan. Tapi ini majikan gak, maksudnya gak apa itu, gak mempermasalahkan aku. Tapi orang lain, dia memaafkan aku, tapi dia tau amanya kayak apa. Tapi keluarganya yang lain tuh tidak bisa menerima gitu loh intinya. Jadi mau gak mau hari ini teman kita ini udah dijemput agent dan bener-bener, Cicah berharap kamu harus hadapi ya. Ya, aku hadapi, memang aku salah, aku harus menghadapi semuanya. Dan kita menghimbau juga untuk teman-teman, jangan lagi ada yang kasus kayak begini. Ya, Cicah mohon-mohon banget sama kalian. Ini sekarang aja Cicah tutup maskernya ya. Ini karena menghormati. Ya, jangan lagi dipuli. Ya, untuk kasus ini stop sampai disini. Jangan dipuli lagi. Dan jangan lagi dihapus share ya. Kalian semua tuh dihapus ya. Jangan dipuli lagi, oke? Sampai disini, Cicah live-nya, tolong dihapus. Jangan lagi dipuli, jangan lagi di-share. Cukup permasalahan stop sampai disini. Dan teman kita ini juga terima. Ntar dijemput agency. Kedepannya gimana? Mudah-mudahan dikasih peluang lagi untuk bekerja di Taiwan. Cicah live-nya sampai disini. Cicah gue gak tau mesti ngomong gimana. Karena awalnya majikannya menerima. Tapi karena udah masuk berita Taiwan kayak gini. Majikan ngerasa malu. Akhirnya mau gak mau. Ya, dia juga minta agency jemput. Dan kita juga gak bisa nyalain majikan. Cicah cuma berharap teman-teman. Jaga nenek, jaga kakek tuh capek. Ya, kalian jaga baik-baik. Jangan sampai kebawa emosi. Jangan sampai amarah kalian tuh naik. Dan teman kita ini. Jangan dibully lagi. Tolong. Tolong dihapus. Dihapus yang kalian siap. Tolong minta-minta tolong. Cicah bener-bener minta-minta tolong. Udah. Kasihlah dia peluang untuk bekerja lagi disini. Biar dia itu masih ada kesempatan untuk cari MD disini. Ya. Dan teman kita ini udah tau. Dia udah tau minta maaf. Dan majikan juga udah memaafkan. Cuman karena udah sebar kayak begini. Akibatnya ya dia harus pindah majikan. Dan semoga aja masih ada peluang untuk dia disini lagi. Amin. Mbak. Kedepannya ke majikan baru. Harus bener-bener ya. Ya bukan merubah semuanya. Merubah ya. Sudah nasib lah. Buat teman-teman jangan ditiru untuk aku. Ini kalau yang sering main di taman atau di luar hati-hati buat kalian. Soalnya orang luar banyak yang gak suka orang Indo. Iya. Mau gimana pun kita tetap salah. Biarpun kita megang apapun ke amanya yang kalau majikan sih tau semuanya dia ngertiin. Tapi kalau orang lain kita gak tau gitu aja ya teman-teman. Pokoknya kasus ini jangan terulang lagi ya. Dengan demikian CC langsung sampai disini. CC minta tolong kalian. Tolong hapus yang kalian share itu. Tolong dihapus. Tolong dihapus. Stop. Jangan dibully lagi. Jangan di share lagi. Untuk masalah kasus kemarin tuh. Udah. Stop. Masalah udah sampai disini. Mbaknya juga udah nganggung kesalah. Dan dia juga udah terima hukuman dari semuanya ini. Ya. Oke. Kalau gitu CC pamitan dulu. Kita pamitan dulu. Terima kasih atas nanya ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.